assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel hamdan youtuber seperti biasa saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung channel saya dengan cara subscribe, memberikan like, memberikan komentar dan share video saya ke sosial media yang lainnya jangan lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berbagi pengetahuannya dan yang terakhir semoga keselamatan dan kesehatan ada pada diri kita semua amin ya roba amin di video kali ini saya akan menyelesaikan penggunaan event dan if or nah disini saya sudah menyiapkan sebuah tabel yang berisi penghasilannya untuk income dalam satu bulan nah ini kita bisa menggunakan rumus event dan if or untuk membuat anggaran bulanan nih ya nah contohnya nih dalam satu satu bulan punya penghasilan tetap lima juta nah kita bagi nih ada tiga macam ya untuk biaya hidup atau living cost 75% dari penghasilan kita kalau 75% dari bumbang juta berarti tiga juta dia 750.000 terus kaya hidup atau lifestyle nah ini 10% aja nggak usah gede-gede ya 10% dari penghasilan kita nah kebetulan disini karena 5 juta berarti 500.000 nah ini yang terakhir namun tidak kalah penting adalah investasi ya ini kita perlukan pada saat kita sedang terkuruk nah ini bisa membantu kita ya saya sisihkan 15% dari total penghasilan yaitu 50.000 nah ini prosentase ini terserah nanti sama rekan-rekan mau dirubah komposisinya terserah tapi yang penting adalah tiga ini bagian hidupnya ya tiga poinnya tiga kriterianya yaitu biaya hidup kaya hidup dan investasi itu harus dimasukkan penggunaan rumus event nah penggunaan rumus event itu jika semuanya itu sesuai dengan kriteria maka akan bernilai benar kebetulan pada saat ini bernilai benarnya itu adalah penganggaran yang baik nah jika tidak ada yang sesuai semuanya tidak sesuai hanya salah satu atau beberapa nah itu hasilnya adalah false jadi harus dievaluasi nah berbeda sesuai dengan if or kalau if or walaupun cuma satu atau beberapa sesuai dengan kriteria ini akan menghasilkan nilai true atau disini yaitu penganggaran yang baik tapi kalau tidak ada satupun yang sesuai dengan kriteria maka isinya akan harus dievaluasi oke untuk lebih jasnya kita mulai ya pertama-tama kasih warna dulu biar nanti hasilnya gampang terlihat mudah terlihat kita sorot dulu lalu kita pilih menu conditional formatting pilih new role nah disini ada select a role type kita pilih yang format only cells that contain nah pada saat menu format only cells with kita pilih specific text nah ini containing yang yang mengandung apa nih kita disini bisa ketikan penganggaran yang baik cuma bila kita tidak mengingatkan mengetik secara manual kita surat aja yang ini ya B berapa nih B 14 ya udah otomatis disini kasih warna format nah pilih band format terus submenu field kalau disini tidak ada pilihannya warnanya kita pilih yang more colors nah pilih yang ini ya sesuai dengan contoh pilih oke pilih oke lagi kemudian oke lagi berikutnya adalah pilih lagi conditional formatting pilih manage rules nah disini kita pilih new rules lalu pada select a role type kita pilih yang format only cells that contain pada format only cells with kita pilih specific text specific text containing nah ini kita bisa ketik ya juga sama ya harus di evaluasi atau kita cukup tinggal klik nah B 15 udah muncul ya untuk memberi warna kita pilih format di feelnya kalau sudah ada warna yang dimasuk itu langsung klik oke oke lagi lalu pilih apply oke lagi nah tugas memberi warna udah ya sekarang kita mulai isi rumusnya perhatikan ya kitab awalnya sama dengan lalu ketika nif kurung buka n lalu disini muncul logical ada tanda nilai ya logikanya adalah logikanya pertama adalah jika nilai yang ini biaya hidup ini kalau biaya hidup logisnya lebih kecil dari standar ya nah ini makanya lebih kecil atau sama dengan makanya tanda ini lebih kecil atau sama dengan kriteria gaya hidup adalah 3.750.000 kasih koma nah berikutnya muncul logika kedua ya ini lebih tebal nih kalau udah dikasih koma langsung otomatis kasih tebal warnanya nah logika kedua adalah gaya hidup di sini kayak hidup bagusnya memang lebih kecil atau atau sama dengan kriteria yang dimaksud di e11 ya kasih koma lagi maka muncul logika ketiga ya logika ketiga adalah nilai investasi nilai investasi bagusnya adalah lebih besar atau minimal sama dengan kriteria ya kalau udah ini kita tutup sebetulnya nih teman-teman bisa disini pakai kalimat ya cuma karena pakai kalimat atau angka kriteria tapi kalau saya lebih lebih tinggal klik aja sel yang dimaksudnya sama saja seperti ini nah lalu kita kembali lagi ke rumus kita kasih koma nah ini kan value if true jika logika ini sudah di tes diisi semua logikal tesnya maka akan muncul jika benar harus diisi apa jika benar tentunya harus diisi dengan penganggaran yang baik teman-teman bisa ketikan penganggaran yang baik atau saya lebih memilih dengan klik sel yang dimaksud penganggaran yang baik adalah di sel B14 ya kemudian kita koma lagi nah akan muncul value if false nah kalau logikanya salah gimana nih harus diisi apa jika logikanya salah harus diisi harus dievaluasi nah gitu sekarang tanda kurung tutup kurung-tutup oke nah ini hasilnya adalah harus dievaluasi kita kopikan ke bawah tapi sebelum dikopikan ini harus dikasih absolute dulu ya supaya rumusnya tetap tidak berubah kalau langsung tanpa kasih absolute ini bakal bernilai salah nih kalau kan 0 ya untuk membatalkan pilih undo atau set nah makanya kita harus dikasih absolute saya pilih yang ini aja ya langsung di sini if and c2 nah c2 yang kata kasih absolute nya itu cukup c nya aja absolute di diberi tanda dollar ya nah e10 ini dua-duanya nih eh dan angka 10 kalau yang D2 cukup yang huruf D aja kalau yang S11 dua-duanya yang ini eh cukup eh yang berikutnya nah yang ini harus di absolute kan B14 dan B15 supaya tidak berubahnya rumusnya Hai nah dollar oke kita copy ke bawah secara otomatis double-click saja ya ini mari kita bahas mengapa ini harus dievaluasi mengapa yang nomor dua penganggaran yang baik yang ketiga dan empat dan lima hasilnya harus dievaluasi nah begini 4 juta nih yang satu ya biaya hidup lebih besar dari kriteria udah gugur nih karena event itu harus semuanya memenuhi kriteria karena ada salah salah satu yang tidak memenuhi kerja kriteria berarti nilainya false false disini digambarkan sebagai harus dievaluasi udah kita lewat aja ya nah penganggaran yang baik nih kenapa penganggaran yang baik karena dia di biaya hidup lebih kecil dari standarnya dari kriteria ini udah masuk yang berikutnya gaya hidup nah ini 450 ini 500 ribu lebih kecil juga masuk investasi wah ini lebih besar nih sejuta 50 ribu pada kriteria 750 ribu nah ini semuanya memenuhi kriteria makanya hasilnya true true disini digambarkan sebagai penganggaran yang baik nah berikutnya yang ketiga ini biaya hidup 4 juta ah udah lebih dari biaya dari kriteria ya karena tidak memenuhi udah kita lewat aja ya partner pasti hasilnya false yang berikutnya 3.025.000 nah ini sebetulnya lebih kecil nih dari kriteria kita tengok yang lainnya nih gaya hidup 750 ribu nah ini lebih besar dari kriterianya karena ada tidak semuanya jadi ada salah satu yang tidak sesuai dengan kriteria maka hasilnya false untuk rumus event ya karena false kita gambarkan sebagai harus dievaluasi kita lewat langsung ke nomor 5 3.700.000 nah ini lebih kecil nih dari biaya hidup oke ya hidupnya 600.000 nah ini lebih besar udah karena ada salah satu yang tidak sesuai berarti nilainya false yang digambarkan sebagai harus dievaluasi udah jelas nanti bisa diulang ya nah yang berikutnya penggunaan if or nah kalau if or jika salah satu sesuai dengan kriteria itu digambarkan sebagai nilai true atau disini dianggap sebagai penganggaran yang baik nah kita buktikan ya sama dengan if kurung buka or jika c2 yaitu biaya hidup lebih kecil atau sama dengan kriteria biaya hidup yaitu di X10 koma logical kedua apa nih logical kedua yaitu jika gaya hidup gaya hidup nah D2 lebih kecil atau sama dengan kriteria gaya hidup atau E11 nah kemudian atau juga logika yang ketiga investasi atau D2 E2 ya harus lebih besar atau sama dengan kriteria investasi disini lalu kurung tutup koma nah jika logika ini semuanya ini jika bernilai benar harus diisi apa penganggaran yang baik yaitu B14 koma nah jika bernilai salah harus diisi apa ini B15 harus dievaluasi kurung tutup nah sebelum di copy kita kasih absolute seperti tadi ya nah dollar kasih absolute dollar C dollar E dollar 10 nah yang di absolute ya saya ini aja ya dicepatkan saja waktunya nah dollar B14 dollar B15 udah kita enter copy ke bawah dengan cara double click nah yuk kita bahas mengapa yang ini nomor 1 harus dievaluasi karena kita gunakan ini yang biaya hidup 4 juta ya dia lebih besar dari kriteria 375 jadi gak masuk nih ya yang berikutnya gaya hidup Rp 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 279 dari kriteria bagus nih gaya hidup nah ini lebih kecil juga terus investasi wah ini besar nih lebih besar dari kriteria investasi udah masuk sebagai nilai true yang diambarkan sebagai penganggaran yang baik nah berikutnya ini ini biaya hidup 4 juta lebih besar dari kriteria biaya hidup 750 lebih besar juga investasi lebih kecil wah gak ada satupun jadi tidak ada satupun yang sudah dengan kriteria maka nilainya adalah false yaitu harus dievaluasi nah sekarang yang nomor 4 ini biaya hidup lebih besar atau lebih kecil dari kriteria gaya hidup lebih besar dari kriteria investasi lebih kecil dari investasi kriterianya kenapa ini bisa masuk penganggaran yang baik karena ada salah satu yang sesuai dengan kriteria yaitu biaya hidup ya walaupun disini gaya hidup lebih besar investasi lebih kecil dari kriteria tapi ini ada yang sesuai nih yang lebih kecil dari kriteria 3 juta 625 ribu nah ini maka nilainya karena salah satu ada yang masuk maka dianggap sebagai true atau penganggaran yang baik nah sekarang yang nomor 5 3 juta 7100 ribu nah ini lebih kecil juga nih karena ada salah satu pasti dianggap true ya karena rumusnya if core yang dianggap true berarti hasilnya adalah penganggaran yang baik oke jangan lupa like like video saya dukung channel saya dengan channel subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya semoga bermanfaat berikutnya walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih